Dalam pokir-pokir saya itu sudah saya cantumkan kelompok-kelompok mana yang akan mendapatkan Mendapatkan tahun 2021 ini akan mendapatkan realisasi dan kita bisa berjalani Tahun 2020-2021 ya? Iya Kewenang dari tiga provinsi ya Nanti akan kita saldeng juga untuk gedung SMA Dan disini kalau SMP, kalau gratis sampai SMA Ini merupakan program juga dari Pak Gubernur kita, Pak Ridwan Kamil Mudah-mudahan bisa direalisasikan untuk pendidikan gratis sampai SMA Kalau untuk beasiswa sampai ke universitas Bisa kita ajukan untuk anak-anak yang punya prestasi Dan juga untuk KIP KIP itu juga bisa diurus Nanti untuk orang-orang yang biasanya kurang mampu atau membutuhkan bantuan Karena itu pemerintah saat ini sedang mencanakan sensus Betul ya? Untuk mencanakan sensus Kenapa hal ini berkaitan untuk mereka ulang Menganalisa ulang warga-warga kita Yang tadinya kan banyak keluhan seperti Itu PKH, kenapa rumahnya gedungan dapat bantuan PKH? Ya kan, yang punya gedungan dapat bantuan anak sekolah gitu Itu akan nanti akan dianalisa lagi Jadi yang benar-benar Adalah yang pertama, hampir sama ya Itu masih di masalah tanggung, ya kan Terus saluran air yang grenasir Dan juga jalan-jalan yang masih belum diaspal dengan bayi Dan juga apa yang namanya masih di seputar kesehatan Juga sekolah yang masih belum ada Ini SMP ya SMP, SMA, kita dari sini belum ada Dan juga ke Posyandu Ini ada ke Poskesmas yang dimana ada Ada beberapa kurang sini masih belum ada Tapi kalau yang di sini jati Melati Poskesmas akan dibangun Tapi nanti tahun 2020 ini Caranya akan dibangun Jadi tidak mulai ada Ya terus Nah itu tadi yang dimasih kelukan adalah Bagaimana masyarakat ini Yang penghasilannya pas-pasan Bagaimana mereka bisa memiliki tabungan BPGB Yaitu kita di sini tadi saling diskusi Untuk meningkat Bagaimana kita meningkatkan penghasilan Atau pendapatan rumah tangga Dan melalui kelompok-kelompok disama Disama Itu kan Penanaman hidroponik Penjauan kan Dan juga bagaimana kita itu mengelola sampah Sampah plastik Dari sampah menjadi emas Itu akan Akan secara konsisten Kita lakukan Karena selama ini program Hanya menjadi program Tapi belum benar-benar di aplikasikan dengan baik Karena itu kita perlu selalu Terima kasih telah menonton